Halo semuanya, seperti yang diperkenalkan Fania tadi, nama aku Tirsa, dan aku excited sekali bisa share hari ini. Thank you buat Victory Church, buat kesempatannya hari ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, aku akan share screen buat kalian presentasi aku hari ini. Oke, jadi judulnya seperti yang dibilang tadi oleh Fania, judulnya adalah It's Okay to Not Be Okay, gitu ya. Seringkali mungkin kita udah sering denger ini, apalagi ada barusan serian Korea, ya kan yang lagi booming, judulnya tentang It's Okay to Not Be Okay, gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu untuk kita apply ke kehidupan kita sehari-hari, gitu kan. Kadang kita mencoba untuk memendam perasaan-perasaan kita, perasaan cemas, depresi, kemarahan, gitu. Kita harus tampil oke ke keluarga, ke teman-teman di gereja. Karena seringkali stigma di Asian culture, lebih sering kayak, oh kalau kamu ngalamin depresi, atau kecemasan, atau kalau kamu pergi ke psikolog, kaunseler, kamu tuh mungkin, apa ya, gila, kan, di situ stigmanya di sana, gitu kan. Jadi kita, ataupun di gereja, kita harus tampil terlihat kudus, tampil sempurna, gitu. Ada banyak tuntutan-tuntutan. Jadinya kita malu untuk terbuka. Nah, kita mau berbicara lebih khusus hari ini tentang It's Okay to Not Be Okay. Kita mau berbicara tentang The Power of Kekuatan untuk kita bisa terbuka dengan orang-orang yang kita percayai. Oke. Nah, pertama-tama, apa sih yang buat kita nggak oke akhir-akhir ini? Nah, kita tahu semua akan adanya pandemi yang ada, COVID-19. Baik mau di Indo, di China, di Amerika, bahkan di sini. Di mana pun, ini adalah pandemi seluruh dunia, gitu. Jadi nggak hanya cuma satu-dua negara, tapi seluruh negara mengalami pandemi yang sama, gitu. Di mana yang terjadi perubahannya kita paling lihat adalah sekolah-sekolah jadi online, ya kan. Lalu pekerjaan online, terus kembali ke rumah orang tua, biasanya yang udah kuliah-kuliah ke luar kota, ke luar negeri, jadi kembali ke rumah orang tua lagi. Adanya perubahan mood, ya kan. Kadang happy, kadang sedih, bosen banget, gitu. Karena harus di rumah terus, kehilangan pekerjaan, ini buat berjuta-juta orang. Lalu kehilangan orang yang dikasihi, beberapa orang meninggal karena COVID ataupun penyakit lainnya, gitu. Lebih banyak waktu bersama keluarga, tentunya karena anak-anak di rumah, orang tua sebagian bisa kerja dari rumah. Jadi lebih banyak waktu bersama keluarga. Lalu apalagi, misalnya rencana traveling, jadi tertunda, atau jadi kita harus cancel tahun ini, gereja online, jadinya zoom meeting seperti saat ini, kan sebelumnya nggak pernah kayak gini. Lalu kita harus pakai masker, PSBB, lalu aku pun waktu itu pernikahan harus cancel resepsi, jadinya cuma pemberkatan. Nah itu semua kan perubahan yang kita nggak expect di tahun ini. Jadi kalian harus tahu bahwa bukan kalian sendiri yang merasakan, kalian nggak sendiri, semuanya merasakan hal yang sama. Nah karena hampir semuanya berubah, gitu. Ini adalah perubahan yang berkelanjutan. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi, PSBB lah, harus pakai masker, kita nggak tahu sampai kapan. Dan kita harus terus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kalau kita ingat lagi di awal bulan Maret atau pertengahan, itu awal-awal COVID, di mana tiba-tiba harus shutdown, lockdown, nggak boleh keluar kemana-mana, nggak bisa keluar kota, keluar negeri, gitu. Akhirnya kita oke, kita terbiasa dengan kebiasaan itu, ya kan. Baru terbiasa. Habis itu, oh udah boleh dibuka lagi misalnya di beberapa negara, gitu. Kalian boleh makan lagi, ke mall lagi. Oke, senang lagi, gitu. Eh baru senang, nggak lama kemudian bulan depan ditutup lagi, gitu. Jadi, baru adaptasi dengan A, harus adaptasi dengan B, harus adaptasi dengan C. Jadi, ini membuat kita semua stressful, ya kan. Lalu adanya kurangnya kebebasan. Nah, di sini misalnya ada beberapa orang yang memang suka tantangan, suka perubahan. Tapi masalahnya, ini semua hal perubahan yang baru. Jadi, kita nggak bisa relate dengan satu sama yang lain, gitu. Nggak ada jawaban benar atau salah, gitu. Jadi, bahkan buat orang yang suka perubahan, ini tetap challenging, gitu kan. Lalu yang ketiga, semakin kita fokus kepada hal-hal tertentu, semakin sulit melihat gambar besarnya. Jadi, seringkali kita saat ini jadi stuck dengan, aduh, tahun ini bakal benar-benar messy, jadi berantahkan semua plan aku, aduh, masa depanku, aku udah nggak tahu, harus kayak gimana lagi deh, berantahkan semuanya. Jadi, kita langsung melihat dengan kacamata yang negatif, gitu. Sulit untuk melihat dari kacamata besarnya, gitu. Gambaran besarnya, di mana mungkin di season-season ini Tuhan mau mengajarkan kita hal-hal tertentu, gitu kan. Tapi sulit untuk berpikir positif, gitu. Nah, sehingga dari ini menimbulkan kecemasan, khawatir, khawatir, takut, dan stres. Kita seringkali ya, sekarang udah sering dengar term-term ini, cemas, khawatir, takut, dan stres. Tapi seringkali kita sering ketuker-ketuker, nggak tahu artinya specifically itu seperti apa. Nah, di sini aku mau bahas satu-satu, singkatnya seperti apa. Yang pertama, khawatir, gitu. Jadi, kalian ingat aja, khawatir itu dimulai dari pikiran. Saat kita mulai khawatir, gitu ya. Kita mulai khawatir, aduh, gimana ya nanti, misalnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, aduh, apa aku bisa memenuhi kebutuhanku bulan ini? Apa aku bisa menafkahi keluarga aku, misalnya? Apa lagi ya? Apa aku bakal terus-terusan depresi seperti ini? Itu mulai dari pikiran, itu disebut dengan khawatir, gitu. Nah, dari pikiran mempengaruhi apa yang kita rasakan. Itu saat kita khawatir, akhirnya kita mulai merasakan kecemasan. Jadi, cemas itu lebih kepada perasaan. Kita jadi cemas, aduh, gimana ini ya? Jadi, ada apa ya, was-was, gitu, nggak tenang. Nah, dari cemas menimbulkan ketakutan, gitu. Ketakutan adalah kecemasan akan topik-topik tertentu. Ada orang yang cemas, kita akan bahas lebih lagi nantinya, ada yang takut akan penolakan, takut akan kegagalan, gitu. Kita punya, setiap kita punya titik sensitiviti akan ketakutan tertentu, gitu. Dan itu wajar, lagi-lagi. Nah, lalu dari ketakutan menimbulkan juga stres, gitu. Stres adalah lebih pada action-nya kita, apa yang kita lakukan. Misalnya, dari secara tubuh dulu, kita jadi deg-degan, kita jadi cepat marah, atau malah jadi mengurung diri di kamar, atau jadi binge eating, atau malah skip eating, ya. Jadi, macam-macam. Jadi, semoga kalian ngerti dulu term-term yang ada. Nah, dari sini kita tahu tadi ya, seharian Korea, it's okay to not be okay. Bagus juga mereka raise awareness tentang mental health. Dan juga, kita mau bilang ke satu sama lain di sini, ya. Bahwa it's okay to feel your feelings. It's okay untuk merasa di masa pandemi ini, atau bahkan sebelum-sebelumnya, gitu. Kita merasa cemas, khawatir, takut, stres, gitu. Itu hal yang wajar, gitu. Jadi, it's okay to feel your feelings. Beri kalian ruangan, gitu. Untuk kalian boleh merasakan dan mengakui terlebih dahulu. Terlebih dahulu, oh, ini loh yang aku rasakan, gitu. Air-air ini, gitu. Jadi, kalian mencoba untuk aware akan apa yang kalian rasakan. Lalu, mengekspresikannya kepada orang-orang terdekat yang pertama, kalian bisa percaya. Dan juga, kedua, yang mungkin rohani, gitu. Seperti komunitas yang ada saat ini. Jadi, which is very, very good, gitu ya. Bagus banget kita punya komunitas ini. Jadi, jangan lagi kalian ngerasa malu untuk share, untuk curhat. Karena perasaan ini dialami oleh semua orang, gitu. Oke. Nah, di sini sendiri kita mau lihat dari firman Tuhan, yaitu dalam Matthew 11, ayat 28. Kita sering dengar ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, gitu. Jadi, dalam kekristenan, Tuhan Yesus itu gak tuntut kita untuk menjadi sempurna. Gak tuntut kita untuk menjadi, oh, kamu harus kudus dulu. Baru kamu layak untuk pelayanan. Layak untuk ada di Victory Church. Layak untuk menerima kasihnya Tuhan, gitu. Tuhan gak menuntut itu. Tuhan di sini justru memberikan kita penerimaan dan mau kita terbuka. Terutama waktu kita merasa letih, lesu. Ini lebih ke secara psikologis, ya. Mungkin kita merasa burn out akhir-akhir ini, gitu. Dan kita merasa, aduh, berbeban berat. Rasanya gak termotivasi. Jadi males-malesan, gitu. Dan Tuhan mau kita cuma datang ke Dia dengan hati yang jujur, dengan our brokenness, untuk tetap datang ke Tuhan. Lalu dalam 2 Korintus 12, ad 9. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, gitu. Jadi di sini lagi-lagi Tuhan memberi kita kasih karunia. Kalau kita saat ini banyak research mengatakan depresi, kecemasan meningkat 3 kali lipat di masa pandemi ini, gitu. Jadi itu benar-benar, aduh, concern banget, gitu. Dan justru di dalam kelemahan kita, jangan kita deny perasaan yang ada. Karena kita harus mengakui, dan di saat ini, inilah ada kasih karunia Tuhan, gitu. Yang menerima kita apa adanya. Wah, keren kan Bapak kita di surga, gitu, teman-teman. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Di sini slide selanjutnya. Ketika kalian merasa cemas, khawatir, tadi. Seperti perasaan yang saya liskan tadi. Jangan takut untuk misalnya kalian harus mencari psikolog, counselor. Baik counselor profesional, ataupun yang di gereja, misalnya kakak-kakak rohani, boleh juga untuk curhat. Dan di sini dibilang, it's okay to have Jesus and a therapist too, gitu. Bukan berarti kalian jadi kurang Kristen, kurang kudus. Kalau kalian juga struggling dalam mental health, gitu. Dan research juga dikatakan bahwa satu dari lima orang mengalami isu-isu kesehatan mental, gitu ya. Kesehatan mental itu seperti, ya itu tadi kita merasa, kita merasakan kebiasaan, harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, gitu. Jadi menimbulkan stres, dan macam-macam, ya. Nah, di sini ada ayat juga dari Matthew 6, ayat 34. Di mana jangan khawatir tentang hari esok, gitu. Hari esok punya kesusahannya sendiri, jadi cukup masalah hari ini, kekhawatiran hari ini, cukup untuk hari ini. Di ayat ini, secara tidak langsung, Tuhan Yesus bukan bilang, oh kamu nggak boleh khawatir sama sekali, gitu. Kamu nggak boleh cemas, gitu, sama sekali. Nggak kayak gitu, justru dibilang, kamu boleh cemas, tapi untuk hari ini cukuplah untuk kecemasan hari ini, gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh baik, dia kasih kita grace, kesempatan untuk cemas, tapi di satu sisi tetap mengandalkan Tuhan, tetap menyerahkan semuanya ke Tuhan, dan mencari dahulu kerajaan Tuhan, gitu ya. Nah, karena kita tadi udah banyak fokus membahas tentang perubahan, sehingga menimbulkan kecemasan, khawatir, nah itu lebih baik saat ini kita juga belajar untuk memperhatikan apa yang nggak berubah, gitu ya. Seringkali kita udah pikirnya negatif duluan, aduh, semuanya berantakan, semuanya berubah, gitu, rencanaku tahun ini, gitu. Tapi yuk kita sama-sama hari ini fokus dengan apa yang belum berubah, atau tidak berubah, gitu. Misalnya ada orang-orang yang kita kasihi, dan yang peduli kepada kita, misalnya keluarga, papa, mama, masih ada, tetap ada di sekitar kita, mereka nggak kemana-mana kok, gitu ya kan. Masih ada komunitas Victory Church ini, ya kan. Kalian bisa saling chat satu sama lain, saling telpon, kalau lagi ngerasa down, jadi kita ada buat satu sama lain, gitu. Dan this is very good news, kalian jangan lupakan hal ini. Ada juga rutinitas tertentu yang masih tetap sama, misalnya kita masih tetap bangun di pagi hari, di jam-jam yang sama, Masih bisa makan siang bareng, dinner bareng dengan keluarga, main di playground sama anak-anak, misalnya sama saudara-saudara. Itu rutinitas tertentu yang harus kita tetap jaga, supaya memberikan kita rasa aman, ya. Lalu yang ketiga adalah anak-anak akan tetap menjadi anak-anak. Ini bagi mungkin yang dewasa muda, mungkin yang sudah menikah, yang baru punya anak. Mereka akan tetap, anak-anak akan di sekitar kita, gitu. Jadi jangan takut kehilangan. Yes, mungkin sometimes it's really annoying, gitu ya. Mungkin, aduh, lu lagi, lu lagi, gitu. Mungkin Fanny yang lihat, aduh, lihat Vanessa, gitu. Lu lagi, lihat papa mama, mungkin bosen. Tapi itulah support system yang Tuhan beri buat kita saat ini, gitu. Jadi kita juga mau appreciate and embrace our support system yang Tuhan berikan. Nah, karena tadi kita juga sudah fokus kepada perasaan-perasaan yang mungkin lebih negatif. Yuk, kita mau fokus ke here and now. Jadi ini salah satu teknik juga dalam terapi, di mana kita mau menjadi mindful. Kita mau fokus kepada momen saat ini, tanpa menghakimi pikiran kita, atau diri kita, atau orang lain, gitu. Jadi pure fokus ke kebaikan Tuhan hari ini, gitu ya. Jadi nggak buat kita stress, stressan terus-menerus, gitu. Nah, jadi mungkin kalian bisa practice ini sehari-hari di rumah, default waktu misalnya 10-15 menit. Kalian bisa journaling, kalian bisa ngobrol sama keluarga tentang benar-benar hal yang positif, gitu, yang terjadi saat ini. Nah, tadi aku sudah bilang dengan tim kalian, Victoria Church, untuk mungkin aku mau minta 3-5 volunteer, gitu. Kalian bisa unmute untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo, jangan takut, lagi-lagi kita nggak sendiri, kita mau share sama-sama. Jadi mungkin aku bisa mengawali dengan pertanyaan yang pertama. Jadi hari ini spesial karena, well, hari ini ya, hariku baru aja dimulai, ini masih jam setengah 6 pagi di sini. Spesial karena aku bisa diundang oleh Victoria Church. Aku juga bisa masih punya suami di samping aku saat ini. Jadi itu hal yang spesial buat aku, gitu. Oke, mungkin 4 orang lagi. Dari aku dulu kali ya, Ci. Ya, boleh. Oke, kalau aku, aku menghargai orang tua. Karena mereka yang jadi support sistem aku setiap hari. Jadi sahabat, nggak cuma orang tua, tapi juga jadi sahabat. Wow, ya itu bagus banget. Puji Tuhan. Yes, thank you, Fania. Ya, oke. Orang selanjutnya, pertanyaan ketiga, pencapaian ku hari ini adalah, gitu. Bisa pencapaian apa aja, yang kecil, yang besar? Aku kali ya, Ci. Ya, boleh. Oke. Jadi pencapaian ku hari ini, jadi kebetulan kemarin aku baru sindang fripsi. Jadi aku, ya, rasa bersyukur sama Tuhan akhirnya bisa mencapai di titik ini. Itu sih paling penting. Wow. Wow, ya ampun. Ini tepuk tangan buat Hana. Wah, luar biasa. Congrat, Hana. Wow, that's really good. Ya, ya, ya. Jadi kita mau fokus dengan pencapaian itu. Dan it's okay untuk merasa happy saat ini dan bersyukur. Kalian nggak perlu, aduh, aduh nggak boleh nih merasa happy. Bentar lagi pasti ada, what's worse gonna happen? Nah, seringkali kan pikiran kita udah langsung mikir ke depan. Kau khawatir, yuk kita fokus ke momen indah saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku bersyukur atas. Ada lagi yang mau share? Ayo dari kalian yang lainnya. Aku bersyukur buat hidup aku sih, Kak. Sampai hari ini. Lebih spesifiknya kira-kira apa? Hari ini aku, Tuhan masih kasih kesempatan. Soalnya kayak cerita sedikit aja deh. Kemarin itu aku kayak rada jatuh bangun gitu, Kak. Tapi bersyukur sih Tuhan masih kasih kesempatan hari ini supaya aku bisa jadi lebih baik gitu dalam Tuhan gitu sih, Kak. Yes, 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 yes. Wah, thank you udah mau berani sharing si Sela ya. Aku appreciate itu. Jadi betul lagi Sela aja bisa ngalami up and down. Nah, kita semua kemungkinan besar lagi ngalamin up and down gitu. Jadi kita, we have each other here. Oke. Satu lagi pertanyaan. Yang kusukai dari keluarga ku adalah? Oke, hai Vanessa. Hai Vanessa, agree. Soalnya aku, yang kusukai dari keluarga adalah palingan, kami sekelarga tuh kayak bener-bener kayak we prioritize God first. I think kayak that's the one that I'm most grateful of to. Dan kayak, itu bener kayak it just made me who I am now. So I think that's yang aku paling suka itu. Yes, yes, yes. Thank you Vanessa. And it's really a privilege ya. Kita, kamu bisa tumbuh besar di keluarga yang bener-bener takut akan Tuhan gitu. Jadi that's really good to hear. Oke, thank you semuanya tadi yang udah mau volunteer jawab pertanyaan-pertanyaan ini. I hope ini bisa buat kita merasa lebih semangat lagi, lebih positif lagi, dan fokus kepada kebaikan Tuhan hari ini. gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya karena Fania juga sempat berbicara tentang insecurities, di mana Fania mau aku discuss about insecurities, gitu. Apalagi di masa pandemi ini. Aku akan mengawali dengan dua definisi ini yang seringkali kita sudah dengar, tapi mungkin sering kebalik-balik. Yang pertama adalah self-esteem atau harga diri, gitu ya. Kita sudah sering dengar self-esteem, tapi kita benar-benar tahu gak sih artinya apa, gitu. Jadi self-esteem itu lebih ke bagaimana kita memandang dan menilai diri kita, gitu. Sebagai manusia. Jadi kita bisa melihat, memandang, aduh seberapa layak atau berharga diri kita. Seberapa layak aku dikasihi Tuhan. Seberapa layak aku dicintai oleh keluargaku, oleh pacarku, tunanganku misalnya, suamiku, istriku. Nah, lalu ini juga berhubungan dengan bagaimana kita menerima diri kita sendiri, gitu. Dengan banyaknya insecurities yang kita punya, belum tentu kita sepenuhnya bisa menerima dan mengasihi diri kita sendiri, gitu ya. Dan ini juga berbicara tentang seberapa nilai yang kita taruh pada diri kita sendiri, gitu. Kalau kita menerima diri kita sendiri, kalau kita menghormati diri kita sendiri, mungkin kita juga bisa, apa ya, bersifat, bersikap lebih positif ke orang lain, gitu. Lebih ceria, karena kita tahu bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita merasa, aku ini bukan siapa-siapa, gitu. Aku minderan, gitu. Jadinya kita apa-apa seringkali membatasi kesempatan-kesempatan yang orang berikan kepada kita. Nah, itu lebih berhubungan dengan self-worth atau self-esteem, ya. Lalu juga ada namanya self-confidence atau rasa percaya diri, gitu. Nah, rasa percaya diri bisa dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada, seperti, misalnya keluarga Fania, ya. Mereka udah biasa tampil di panggung, gitu. Jadi mereka percaya diri, which is really good, gitu. Ada beberapa orang yang mau percaya diri, ikut-ikut kompetisi. Ada beberapa orang yang pede, gitu. Kalau setiap kali ada ujian, tes, mereka ngerasa tenang, gitu. Nah, itu lebih berhubungan dengan percaya diri, gitu. Nah, biasanya percaya diri belum tentu orang itu menghargai diri dia sendiri, gitu. Kadang ada, misalnya, artis-artis Korea ternentu, misalnya, ya. Wah, mereka punya pencapaian yang terkenal, udah terkenal. Tapi kenapa masih ada yang mau commit suicide, gitu. Masih mau bunuh diri. Nah, karena, yes, mereka self-confidence, percaya diri. Tapi self-esteemnya, rasa berharga, rasa layaknya sangat rendah, gitu. Nah, kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya keduanya ini seimbang, gitu ya. Nah, misalnya saat kita mau mengembangkan rasa harga diri or self-esteem, kita bisa mengatakan ke diri kita, you're not a burden, you're not too much. Kamu tuh nggak terlalu banyak kok, kamu bukan beban. You are free to feel and trust, and even here, you are worthy of love, gitu. Jadi, kita mau belajar mempraktekan ini sehari-hari. Dan lebih lagi karena kita punya Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah empat macam rasa tidak aman, atau empat macam insecurities, ya. Nah, seringkali lagi-lagi kita semua pasti insecure of something, somehow. Cuman jarang aja kita terbuka, gitu. Nah, aku bersyukur dari Victory Church ini, kalian mau raise awareness tentang mental health, dan memberi keterbukaan, sehingga jemaat-jemaat di gereja nggak malu untuk mengakui apa struggle-nya mereka. Jadi, bagus sekali. Nah, empat macam rasa tidak aman, gitu. Misalnya yang pertama adalah takut gagal. Nah, aku lebih sering jatuh ke insecurity yang ini, gitu ya. Jadi, takut gagal. Di mana biasanya kita mengatakan kepada diri kita sendiri, aku harus memenuhi standar atau kriteria tertentu, supaya aku merasa konten, puas, merasa I feel good towards my, I feel good in myself, gitu. Jadi, aku harus memenuhi standar tertentu, tertentu. Misalnya, aku harus dapat AA terus, supaya aku terlihat pintar, gitu, misalnya. Apalagi, aku nggak boleh membuat kesalahan kecil apapun. Nah, biasanya mereka yang takut gagal ini, adalah orang-orang yang perfeksionis, gitu ya. Jadi, dan juga menghindari tantangan-tantangan yang baru, gitu. Jadi, takut untuk menerima resiko-resiko yang baru atau yang besar, gitu. Jadi, maunya main aman aja, supaya tetap sukses, gitu. Jadi, ini yang pertama, takut gagal, ya. Oke, yang kedua, biasanya ini perfeksionis. Para perfeksionis, mungkin banyak kita di sini perfeksionis. Aku salah satu contohnya, gitu. Yang kedua adalah takut penolakan. Di sini contohnya adalah, aku harus diterima oleh orang lain, atau orang-orang tertentu, supaya aku merasa puas, dan merasa aman. Nah, di sini adalah, biasanya orang-orang ini suka banget, try to please everyone, gitu. Harus menyenangkan semua orang. Harus say yes to everyone, gitu. Dan juga takut akan kritis, mendapat kritik dari orang-orang lain, gitu. Jadi, kalau misalnya dia mendapat kritik, belum apa-apa, dia langsung merasa, aduh, aku tertolak, gitu. Jadinya kan sensitif, gitu ya. Takut akan penolakan. Nomor tiga adalah takut hukuman, gitu. Nah, ini mereka biasa berpikir, bagi mereka yang gagal, termasuk diriku, aku tuh nggak layak mendapatkan kasih sayang, dan aku tuh layak dihukum, ya. Jadi, ini bener-bener takut akan penolakan, hukuman, dan juga seringkali orang-orang yang di sini justru menjadi defensif, dan juga seringkali jadi blame other people, gitu. Karena mereka takut mengalami hukuman itu, jadi mereka lebih sering, aduh, aku lebih baik blame other people aja, gitu. Dan juga, sama ya, jadi menghindari penolakan-penolakan. Ini yang takut hukuman. Lalu yang keempat adalah, takut merasa malu. Contohnya, inilah diriku, aku udah nggak bisa berubah lagi. Aku terlahir dari broken family, misalnya. Aku dulunya pernah di-abuse, jadi aku jelek, aku buruk, aku mengecewakan, aku tidak punya harapan, gitu. Jadi di sini cenderung sering merasa depresi, hopeless, merasa inferior, nggak kreatif, pasif, seringkali mengisolasi diri sendiri, feelings of shame, gitu. Merasa malu, ya. Nah, sering, ya, aku rasa, kita semua pasti punya insecurities ini, gitu. Dan empat-empatnya ada di diri kita. Cuman seringkali mungkin lebih, satu hal lebih tinggi daripada yang lain. Nah, jadi hari ini, coba kita take time, apa sih, aku lebih sering merasa nggak aman, tuh di bagian apa, gitu. Dan kalian yang merasa nggak aman itu, memang itu nggak sehat, tapi wajar, karena kita semua terbentuk dari pola asus tertentu, misalnya. Di pola asus mungkin ada yang parenting yang really strict, misalnya. Ada yang really loose, ada yang selalu anaknya dikritik, ada yang selalu diberi pujian. Jadi dari parenting, dari juga misalnya lingkungan kita bergaul, ya kan, kondisi ke ekonomi, lingkungan di mana kita tinggal, itu semua menentukan dan membentuk rasa tidak aman kita, gitu. Nah, selanjutnya adalah rasa berharga atau worth, tetap tadi dalam cakupan, kenapa sih kita seringkali mengalami insecurities ini, gitu. Karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita sendiri adalah orang-orang berdosa, gitu. Dan dunia ini mengajarkan bahwa our self-worth atau rasa berharga itu ditentukan dari performa kita dan juga opini orang lain atas diri kita, gitu. Nah, kalau kita selalu, apa ya, menentukan rasa berharga kita mainly on our performance and other people's opinion, kita semua pasti akan merasa I am never gonna be good enough, gitu ya kan. Nggak akan pernah ngerasa good enough, gitu. Karena sampai kapanpun kita nggak akan sempurna dan nggak bisa semua orang itu akan komen positif tentang diri kita, gitu. Nggak bisa sampai kapanpun kita akan selalu sukses dan sempurna dalam performa kita, gitu. Jadi, at one point, kita semua pasti bakal capek, gitu loh, untuk, kalau kita membatasi rasa berharga kita atas dasar dua hal ini, gitu. Jadinya kita seringkali marah, depresi, cemas, gitu ya. Which is, inilah keseharian kita. Kita manusia, kita seringkali jadinya based our worth based on this, this two, gitu. Lalu, kita, tapi kita nggak hanya stuck sampai di sini. Itu, yes, mungkin orang-orang dunia akhirnya rasa berharganya akan hal ini, gitu ya kan. Misalnya, oh, aku harus kurus. Misalnya, beratku harus berapa kilo, gitu. Supaya kelihatan cantik, gitu ya kan. Misalnya, GPA-ku atau IPK-ku harus seberapa, gitu. Misalnya, di atas 3,7. Supaya aku merasa berharga, gitu. Nah, itu kan dunia. Tapi, bagusnya kita di sini mengenal Kristus, gitu. Karena, Kristus adalah sumber dari rasa aman kita. Kristus merupakan dasar dari rasa berharga kita. Nah, dan Kristus sendiri dan Kristus adalah satu-satunya yang sangat berharga. Dan juga, dia nggak pernah menggagalkan kita. Dia tidak pernah gagal. Itu pribadinya Tuhan Yesus. Nah, kita mau ingat ini ya, sama-sama bahwa kita itu dalam Efesus 2, ayat 8-9 dikatakan, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Bukan karena performamu. Bukan karena opini orang lain atas diri kamu. It is the gift of God. Purely adalah kasih karunia pemberian Tuhan. kita itu diselamatkan, gitu. Not a result of works so that no one may boast. Jadi, di sini Tuhan bukan karena aduh, aku harus kudus. Aku nggak boleh sex before marriage. Aku nggak boleh cuman sebelum nikah. Yes, itu bagus. Itu kita mengejar kekudusan. Tapi Tuhan itu nggak melihat apa yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu semuanya purely grace dari Tuhan, gitu. Nah, ini adalah very good news. Kita mau ingat akan hal ini lagi, ya. Supaya kita pertama-tama merasa content in the Lord. Itu merasa puas di dalam Tuhan. Dan kepuasan itu cuma bisa datangnya dari Tuhan, gitu. Oke, bear with me. Ini adalah poin terakhir yang aku mau sampaikan hari ini. yaitu karena aku datang dari background psikologi, psikologi, dan khususnya di bidang counseling. Jadi, aku mau kasih salah satu teknik yang seringkali aku praktekkan ke klien-klien aku. Di sini salah satu tekniknya disebut dengan cognitive behavioral therapy or technique, gitu ya. Jadi, apa sih ini, gitu. dan aku membahas ini karena ini bisa membantu kita untuk mengatasi insecurities kita, ya kan. Yes, kita punya Tuhan, tapi ini adalah langkah-langkah praktis selanjutnya yang bisa kita ambil bersama Tuhan. Nah, jadi disebut biasanya disebut dengan CBT. Merupakan sebuah ide yang berdasarkan pada bagaimana kita berpikir menentukan perasaan dan tindakan kita, ya. Jadi, dimulai dari pikiran kita ini yang menentukan bagaimana kita merasa dan bertindak. Nah, jadi di sini rumusnya adalah yang pertama an event happen, gitu kan. Ada satu event terjadi, gitu. Itu bisa apa aja, ya. Dan ini membuat kita memikirkan hal-hal yang tertentu akan apa yang telah terjadi, gitu. Nah, dari pikiran tersebut, itu mempengaruhi emosi kita dan akan mempengaruhi respon kita terhadap pikiran dan perasaan. Kita berespon dengan tindakan. Saya akan memberikan contoh lebih spesifiknya. Misalnya, sebagai manusia, kita semua punya pemikiran atau kepercayaan yang tidak rasional terhadap diri kita, orang lain, atau dunia. unhealthy beliefs about ourselves, other people, or the world in general, gitu. Nah, bagaimanapun semua mempengaruhi bagaimana kita merasa dan bertindak. Contohnya adalah, misalnya nih, yang biasa pelayanan. Nah, misalnya ada siapa di sini baru pertama kali misalnya dipercayakan untuk jadi WL, gitu ya, atau main musik di gereja, whether in stage, di ibadah umum, atau di sekolah minggu, gitu. Nah, eh, baru pertama kali ternyata lupa lirik dan fales, gitu. Ya ampun, nervous, saking nervous cemasnya, jadi lupa lirik dan juga fales, gitu. Nah, ini tergantung dari pemikiran dia, gitu. Misalnya, si Shirley lah, misalnya, ini aku kasih contoh Shirley, gitu, misalnya. Jadi, Shirley percaya, waduh, aku WL yang buruk. Dia langsung mengambil kesimpulan bahwa aku WL yang buruk, I'm a bad worship leader dan I'm a failure, gitu, langsung insecure, aku takut gagal, I'm a failure, gitu. Nah, karena dia percaya akan hal ini, akan diri dia, ini membuat dia jadi cemas, begitu tadi turun dari stage dia, aduh, malu, aku bikin malu, aku jadi kecewa sama diri sendiri, jadi cemas sebagai actionnya, jadi mengundurkan diri dari WL. Aduh, kasihan banget, gitu kan ya. Ini misalnya contoh yang terjadi pada Shirley. Nah, selanjutnya kita mau lihat, oke, eventnya tetap sama, gitu ya. Nah, lupa lirik dan fales saat WL. Nah, mungkin di sini aku kasih contoh Eric, gitu. Eric mungkin berbeda, dia, dia berpikir, percaya bahwa, oh, nggak apa-apa buat kesalahan, ini wajar, baru sekali kok aku WL, gitu kan. aku masih belajar dan aku akan coba lagi, gitu. Aku tetap dikasihi Tuhan, gitu. Aku tetap dikasih oleh teman-teman di sini, nggak apa-apa, gitu. Namanya buat kesalahan, itu wajar, gitu. Jadi, I am loved, I am accepted, and it's okay to make mistakes, itu beliefs-nya dia, akan diri dia, dan orang lain. Akhirnya apa? Dia jadi tenang dan lega, gitu kan. Akhirnya next time, sebagai action, oke, aku mungkin harus dari hari Kamis, deh, jangan dari hari Sabtu atau Minggu, gitu, dari hari Kamis, aku lihat lagi liriknya, aku coba hafalin, aku coba praktis sendiri di rumah, yaudah, nggak apa-apa, I'll try again. Nah, itu kan. Jadi, kita bisa lihat ya, dengan CBT ini, kita belajar bagaimana mengidentifikasi pemikiran, emosi, dan perilaku yang tidak sehat, dan mengubahnya menjadi lebih sehat, gitu. Hal ini akan membantu kita mengatasi depresi, kecemasan, kemarahan, dengan alternatif lebih sehat yang dapat kita kendalikan, gitu. Jadi, biasanya di counseling, aku akan tantang itu klien aku, misalnya dia langsung berkesimpulan negatif, seperti contoh Shirley tadi, misalnya Shirley adalah klien aku, aku akan bakal tanya, oke, berapa orang yang bilang kamu itu gagal, kamu itu buruk, gitu, berapa orang. Nanti dia akan list, oh, ya, biasanya orang tuaku, papa, mama, sering kritik aku, dan juga diriku sendiri, ada tiga orang, gitu kan, oke, tiga orang, gitu. Sekarang coba kasih aku list orang-orang yang bilang, yang baru akhir-akhir ini memuji kamu, gitu. Nanti misalnya, hmm, iya ya, sebenarnya, ada, ada gembalaku, Kak Sandy, Kak Doni, ya kan dua orang, mereka biasanya memuji aku karena aku mau coba, memuji aku karena talentaku, ada di sini, ada Hana, ada Fania, Vanessa, Fania, gitu, mereka meng-encourage aku, nggak apa-apa, itu wajar, gitu, memuji aku, bahwa aku juga orangnya baik, aku sabar, gitu. Nah, oke, aku, biasanya aku sebagai counselor akan tanya ke dia, oke, tadi tiga orang bilang kamu itu buruk, tapi berapa orang yang bilang kamu itu the opposite, kebalikannya dari fakta itu, oh, ternyata lima orang, dan bahkan lebih, kalau kita mau jabarkan, nah, by the end aku akan tanya, jadi, which one is the truth, gitu, mana kebenarannya, pemikiran mana yang lebih sehat, gitu, yang berdasarkan kebenaran, terus akhirnya dia bilang, oh ya, yang benar adalah, I am good enough, gitu, karena ini, ini toh, enggak, enggak, bukan kebohongan, karena toh, ada buktinya, beberapa orang yang mengatakan, I am good enough, nah, disinilah, teknik kognitif behavioral therapy itu sangat membantu, dan hal ini sejalan dengan firman Tuhan, yaitu ada tertulis dalam Roma 12 ayat 2, di mana dikatakan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, jadi, dibilang perubahlah, berubahlah akan pembaharuan akal budimu, gitu, ya, jadi, dimulai dari pikiran dulu, gitu, nah, ini semoga bisa membantu kita menangani insecurity kita, lagi-lagi jangan takut untuk terbuka, membuka ke orang-orang yang kita percaya di sekitar kita.